Muncul sosok mantan istri Panglima Pajaji bongkar borok ex-suami, bela Panglima Jilah soal IKN. Panglima Pajaji kini menjadi perhatian publik setelah getol menolak pembangunan ibu kota negara IKN hingga menantang Panglima Jilah yang dinilai keluar dari prinsipnya untuk melindungi hutan Kalimantan. Di tengah perseteruan itu, kini muncul sosok wanita yang mengaku sebagai mantan istri Panglima Pajaji. Wanita itu meminta agar mantan suaminya itu tak lagi membuat gaduh. Sosok wanita tersebut diketahui bernama Dewi. Melalui akun Facebooknya, ia turut mengunggah kebersamaannya terdahulu bersama Panglima Pajaji. Saya tidak buat berita hoaks, ini bukti-bukti waktu bersama Panglima Pajaji. Tulis akun Facebook Dewi Lupe mantan dikutip sripoku.com dari snack video at gelar berita, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023 dikutip dari Sripoku. Menurutnya, pernyataan Panglima Jilah soal IKN sudah menjadi urusan pribadinya. Berhenti buat video menentang Panglima Jilah, suka atau tidak kepada dia biarkan urusan beliau, ungkapnya. Lebih lanjut Dewi memperingatkan agar Panglima Pajaji tak membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya itu, Dewi mengungkap bahwa Panglima Pajaji mempunyai tabiat tak baik. Pasalnya ia mengaku diceraikan Panglima Pajaji secara semena-mena. Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab? Tanya Dewi. Namun setelah pernyataan itu viral, unggahan tersebut tak ada lagi di akun Dewi. Terima kasih telah menonton!